Ya, kita lanjutkan dialog pemerintah tadi, Elisa, seperti yang kita diskusikan, seperti keberadaan AI ini atau Artificial Intelligence, ini diterimanya seperti apa? Saya mau tanya ke Ibu Rini, Ibu Rini, ini bagaimana ya, pemberlakuannya seperti apa? Karena yang sudah-sudah, keberadaan teknologi ini ada saja pihak yang sensitif. Ada pro dan kontranya lah. Gila, Kak, kerjaan saya. Ya, gitu kan. Yang Anda lihat selama ini, bagaimana pemerintah berupaya untuk mengurangi adanya sikap resistensi, begitu, dari ISM itu sendiri? Ya, sebenarnya kan penggunaan teknologi dalam bermasyarakat, dalam berorganisasi, dalam pemerintahan, suatu kenisayaan yang nggak bisa kita hindari. Jadi gitu ya, jadi lucu kalau misalnya orang mempertahankan, ah saya nggak mau pakai teknologi, tapi dia masih pakai handphone. Dia juga ingin punya kecepatan di dalam, ketika dilanir oleh pemerintah, dia juga ingin ada kecepatan gitu kan ya. Jadi sebenarnya tugas pemerintah adalah ingin menjamin bahwa dengan teknologi ini bisa, pelayanan kepada masyarakat bisa jauh lebih cepat gitu. Semakin cepat, semakin cepat, begitu kan. Presiden kan juga sering mengatakan kita harus cepat, cepat, cepat gitu ya. Jadi pemilihan bahwa penggunaan teknologi menjadi suatu keharusan gitu. Nah kalau misalnya ada resistensi, ya berarti, ya mohon maaf maksudnya, dia apakah memang mau jalan ditempahkan, kita ingin kita, negara kita maju begitu ya. Jadi kita tentu saja untuk yang seperti itu, tentu kita harus memikirkan. Jadi kita ini kan ada dalam satu perahu yang bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik begitu ya. Jadi tentu saja kita dalam perahu-perahu birokrasi, artinya perahu di mana di situ ada nakodanya, ada apa. Dan kita juga tentu saja akan memperhatikan gitu. Nah bagaimana kita perhatikannya tadi, tadi yang saya, kita kan masih perlu pengkajian lagi. Pemilahan jabatan tadi, pemilahan pekerjaan tadi kan nggak bisa digabia uya. Tetapi artinya bahwa ketika mana kala kita ada dalam satu perahu, menuju Indonesia yang lebih baik, bersama-sama memikirkan segala sesuatu yang lebih baik, ya memang tidak selalu kita bisa memuaskan semua orang. Tetapi kita punya KPI bersama atau apa namanya, tujuan bersama menjadi lebih baik. Itu filosofinya menurut saya. Mungkin haruskah ada kayak kesamaan tadi ya, balik lagi kesamaan persepsi dulu terkait dengan pengubahan atau penggunaan AI ini. Lalu ada sosialisasi juga dan edukasi. Mungkin seperti itu nggak sih sebenarnya Mas Pratama? Supaya tadi ini, kita sama-sama dalam satu kapal yang bisa menuju Indonesia yang lebih baik lagi sebenarnya. Saya setuju itu gitu. Penerapan artisan intelijen, teknologi robotik itu memang tidak bisa kita sangka lagi. Tadi berundah berbicara, tetapi masalahnya waktu. Ya nggak, ini kan surat edaran itu diterbitkan pada 13 November 2019. Ya kan, sanggup nggak dalam waktu tiga bulan, meredus S03-S04, digantikan dengan AI. Sanggup nggak kita gitu. Kalau kita sanggup, go head. Kalau nggak, ya perlu kita pikirkan dong, perlu ada kajian, pejabatan mana yang harus direduce. Kemudian masalah keamanan. Ini kita kalau berbicara masalah teknologi, komputer, kita harus ingat sekali masalah keamanan. Bayangkan kalau semua bidang pekerjaan digantikan oleh komputer. Security data ya tadi yang ada ketahannya. Kita ingat nggak tahun 2017, kita kena apa namanya, ransomware of WannaCry. Itu komputernya kena jebret, langsung mati total, habis. Bayangkan kalau seluruh komputer di Indonesia diserang oleh hackers. Mati total semuanya. Bank tidak bisa melayani nasabahnya. Duit di bank nggak tahu duitnya siapa. Bandara tidak bisa melayani apa-apa. Pemerintah nggak bisa melayani apa-apa. Sedangkan kita sudah tergantung terhadap AI. Siap nggak kita di situ? Sedangkan dalam Cyber Security Index, kita ini rangkengnya masih sekitar rangkeng 43 kalau nggak 47. Masih jauh sekali kita ini. Kenapa kok kita ini tidak membuat penguatan sistem yang sudah ada, OSS. Atau kita membuat sistem birokrasi, sistem perizinan yang lebih bagus lagi. Yang bisa diperpendek dengan sistem security yang hebat, yang kuat. Kita memaksa para pejabat itu, jangan meletit dong. Kalau Anda keluar daerah, tetap harus ingat kerjaan dong. Kan nggak gitu harusnya. Dipaksa mereka bekerja semaksimal mungkin. Apalagi ada wacana, pegawai negeri nanti bisa bekerja di rumah. Jadi nggak ada alasan harus datang ke kantor, absen, gitu. Dengan rutinitas, ya kan. Nanti semuanya bring your own device. Semuanya bisa menggunakan device-nya masing-masing. Tetapi tetap kita perhatikan bagaimana masalah security-nya. Siap nggak kita? Tadi udah kita bahas. Ngurusi website aja kita nggak bisa. Ada kalau kita ingat satu kementerian begitu lancing website, 5 menit langsung di-hack. Langsung done. Kalau itu nggak pernah ada lagi ya. Iya, masa kita mau menggunakan teknologi yang lebih hebat tanpa kita aware terhadap bagaimana kita mengamankannya. Oke, baik. Nah ini, Pak... Kalau negara lain juga sudah ada menerapkan, kan? Sudah ada menerapkan, tetapi tidak sampai menggantikan suatu jabatan posisi eselon, gitu. Tapi ada tugas-tugas tertentu yang digantikan, gitu. Oke. Jadi saya bisa... Bisa, sebentar ya. Jadi sebenarnya sampai 31 Desember itu adalah kita sampai punya pembentangan. Sebenarnya kita sampai akhir 2020, kita sudah mempersiapkan pengalian itu, ya Pak, ya. Tetapi 2000 Desember ini, justru kita dengan suatu edaran itu meminta supaya kementerian dan lembaga segera menyampaikan jabatan-jabatan mana saja yang sangat-sangat spesifik, sehingga tidak bisa dialihkan kepada jabatan fungsional, gitu ya. Jadi, bukan bahwa itu tahun 2020, ya nggak mungkin loh. Kita itu juga perpres mengenai SPBE aja, kita baru keluar Oktober 2019. Kemudian, mengenai satu data baru keluar sekitar bulan Juni kemarin, gitu ya. Menurut saya, usaha pemerintah mengarah kepada sistem itu juga sudah kita lakukan, gitu ya. Jadi, bahwa dalam pelaksanaan birokrasi dengan menggunakan sistem IT, itu sudah mulai kita jalankan. Sekarang ini banyak loh pemerintah daerah yang sudah sangat-sangat maju, gitu ya. Jadi, kita akan mendorong ke sana, gitu. Di dalam PPRS 95 sendiri, Pak, untuk tidak perlu khawatir juga sebenarnya, Presiden sudah memerintahkan, bahkan sudah membentuk ada badan mengenai badan cyber dan security. Nanti di sana harus ada rencana, nanti kita akan membuat enterprise asitektur AI, enterprise asitektur untuk sistem pemerintah berbasis elektronik. Mungkin nanti ini akan dimasukkan ke sana, termasuk di dalamnya standar data, kemudian standar bisnis proses, kemudian juga harus ada rencana induk SPBE nasional, kemudian juga rencana induk pengamanan nasional, ini kita sedang bangun sebenarnya, gitu ya. Jadi, apa namanya, Indonesia memang baru sekarang, karena PPRS-nya juga baru muncul, jadi, kesadaran untuk mengintegrasikan seperti ini baru muncul, dan saya kira kekhawatiran itu sudah kita coba antisipasi, lah ya, dengan peraturan-peraturan tadi, gitu. Kalau menurut saya sih, bagus kalau misalnya kita sudah mengarah ke sana, ya. Kita punya sistem untuk melakukan digitalisasi birokrasi kita, gitu. Tetapi tetap kita harus tahu bahwa teknologi itu pasti ada kelemahannya, gitu. Nah, itu yang harus kita tutup, sehingga sistem yang kita buat ini memang berguna untuk masyarakat, untuk pemerintahan, bukan menjadi malah bumerang buat kita sendiri. Oke, baik. Baik, kita harapkan memang ini ya, Indonesia semakin lebih baik lagi dengan tadinya memanfaatkan kecerdasan buatan, tapi juga hati-hati juga dengan risikonya yang harus dihadapi. Terima kasih, Bu Rini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan kembali usaha jurnat, tetaplah bersama kami.